Perintah negara bagian Maryland ingin menggerakkan ekonomi di wilayahnya melalui warga. Lembaga-lembaga pemerintah melirik pengusaha kecil dari berbagai latar belakang karena dianggap bagian penting dari upaya ini. Chad Butterbo adalah pakar kerakyatan, Dewan Kesenian, dan Departemen Perdagangan Maryland di Baltimore. The way that the Arts Council is set up is that we're part of the Maryland Department of Commerce, which is our economic development agency. So we're always very interested in the Arts Council and artists who are working also as entrepreneurs and in addition to their creative practice, are working in small businesses or at startups and amplifying the work that they're doing by those means. Nuri Auger, perempuan parobaya asal Padang, sudah hampir tiga dekade bermukim di Amerika dan kemudian menjadi penduduk kota Baltimore. Tapi, ia tidak pernah membayangkan kebaya yang dijahitnya, menarik minat Dewan Kesenian dan Departemen Perdagangan Negara Bagian Maryland. Seperti anugerah ya, nggak pernah orang Amerika kok mau ngasih uang kebaya. Anugerah sekali. Dan anak-anak saya, begitu juga suami, sangat bangga. Dan nggak banyak yang bisa saya lakukan untuk kampung negeri saya, Indonesia ya. Kecuali membagi, memperkenalkan Indonesia melalui kebaya. Nuri Auger mendapat hibah program Folklife Apprenticeship, program hibah pendidikan yang mendanai aktivitas pelatihan seorang pakar. To ensure that one or another cultural tradition gets passed from generation to generation. Nuri mengajarkan keahliannya menjahit kebaya kepada Stacey Stub, seorang perencang muda Amerika keturunan Indonesia yang berupaya mempertahankan bagian dari jati dirinya dengan memahami dan mengembangkan negara tempat kelahirannya lewat bidang yang diminatinya. Saya tidak mau lepas my culture. Saya bikin post via Facebook community, saya ketemu Ibu Nuri. Keinginan Stacey menjadi penggugah Nuri yang lama mencampakkan keahliannya sebagai pembuat kebaya, meskipun ia beruntung berkesempatan belajar dari desainer legendaris Indonesia. Saya ikut sekolah namanya Kucura di Sarinah, Jaya. Guru-guru saya itu sepertinya Gia Sukasa, Rayudi, Itang Yunas, dan banyak lagi. Sepuluh desainer terbaik. Saya bangga sekali ada wanita yang setengah Indonesia dan ingin tahu tentang kebaya. Dan di situ saya berpikir, saya punya ilmu dan saya akan bagi ke Stacey. Kerjasama dan upaya meneruskan budaya bukanlah satu-satunya alasan guru dan murid ini memenangkan penghargaan dan hibah pemerintah Maryland, namun juga untuk mempertahankan keharmonisan komunitasnya. Jalinan antarkomunitas itu juga disertai harapan. Upaya yang dimulai dari usaha kecil, kelak akan mendorong kemajuan ekonomi yang lebih luas lagi, bahkan antar negara. Dari Baltimore, Maryland, Madeoni, Nia Iman Santoso, dan Laurentius Wahyudi, VOA.